Tidak mungkin provinsi akan menggelontorkan uang untuk dinas pendidikan kalau tidak diawali dengan RPJM yang ada di desa Itu tahapannya kita melaksanakan musdus, musren, kemudian ke tingkat kejamatan dan sampai ke provinsi Provinsi akan menggelontorkan uang untuk sarana forma maupun non-forma Pasti yang pertama ditanyakan masuk dulu enggak ke RPJM Makanya kami semua unsur yang ada di wilayah desa Soekarasmi diundar Sebagai kewajiban desa Karena takut ketika nanti akan mengajukan proposal pembangunan pendidikan Mengajukan proposal untuk sarana umum lainnya dari intansi yang berbeda Ulatika gaduh anggapan, wah desa bukan duit di mana, mereka membangun kumaha Kekeh kuduma sukelah karena RPJM, buku indukna pembangunan anuai di desa Siapapun nanti yang akan memberikan biaya dan anggaran Nanti kejamatan akan menanyakan Itu Jadi semua unsur yang ada di desa sudah kami undang Mudah-mudahan sambil berjalan Sambil menunggu Nanti kita bahas sama-sama Terima kasih Pak Bupuya Pembangunan yang baik dan terarah diawali dengan pembuatan perencanaan yang baik pula Karena sebagus apapun tujuannya Tapi kalau tidak direncanakan dengan mata Tidak mengikuti tahapan-tahapan yang diharuskan oleh pemerintahan kejamatan kebupaten Otomatis kita pun akan tidak terarah ketika pembangunan akan dilaksanakan Nah oleh karena itu ini adalah satu tahapan setelah kita melaksanakan musdus Untuk mensenerjikan antara keinginan yang diusulkan oleh masyarakat pada musdus Dibawa ke ranah musrembang di tiga desa Nah usulan perencanaan-perencanaan ini akan kita kapal sama-sama Karena kita kontrol dan awasi sama-sama Nah walaupun dianggapnya ini adalah memang urgent yang harus dibangun Ketika tidak ada kesepakatan, tidak ada pengontrol Otomatis perencanaan itu tidak akan terwujud Nah kami mengharapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin Yang hadir untuk selalu mengontrol dan mengawasi pembangunan-pembangunan yang akan datang Khususnya di wilayah desa kita Nah itu, jadi hal yang harus dilaksanakan menciptakan dan memelihara kehidupan yang demokratis Kan wedal dari usulan mas, tiap RUG padahal yang cuma kita menyampaikannya harus secara demokratis Harus secara masyarakat musyawara Nah dahulu kan yang paling urgent yang paling ingin dilaksanakan Nah ini mah bisa keneh gitu Nah untuk ditagukan Toh ada RUG yang lain yang memang harus segera pembangunan Umpama MCK kita kayaknya nih MCK di RUG yang lain lah sudah rusak Nah itu harus kita perlindungan